Komplotan pemalsu bukti pemilik kendaraan bermotor atau BPKP dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK digulung anggota unit Runway Pores Jakarta Barat di Jalan Indraloka 9, Jelambar, Jakarta Barat, Minggu sore 17 Juni. Dari 5 tersangka, Asep 32 tahun, Imam 29 tahun, Jenggo 42 tahun, Roni 22 tahun, dan Pipin 52 tahun, petugas mengamankan 6 unit mobil, 3 unit sepeda motor, mesin pembuat BPKP dan STNK palsu, sebuah komputer, 5 KTP dan ijasa palsu beserta alat cetaknya. Kapolres Jakarta Barat, Kombes Suntana MSC menyatakan, terungkapnya kasus ini berawal setelah polisi mendapat laporan tentang adanya pemalsuan BPKP dan STNK yang kemudian digadaikan ke lembaga simpan pinjan. Komplotan pemalsu BPKP dan STNK ini, selain menjual mobil atau sepeda motor curian yang mengundangkan surat-surat palsu, juga mengagunkan BPKP mobil curian atau sewaan rental ke kooperasi simpan pinjan. Para pelaku kini dijerat dengan pasal 263 KUHP dan 378 KUHP tentang pemalsuan dan penipuan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta Barat, Warton Uralam, Postkota TV melaporkan. Terima kasih.